Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Sebelumnya saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya Dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan Di sore hari ini teman-teman Kita akan review yang belum pernah kita review sebelumnya Sedikit berbeda walaupun tampilannya mirip ya Mungkin kalau secara tampilan sekilas mirip sih teman-teman Kayak ya Fios Limo, Gen 3 gitu aja ya Tapi ini beda Ini yang pertama, ini merahnya Ori catnya teman-teman Bukan kita ngecat warna merah Yang merah metallic kayak gini Mirip candy Ke candy sih ini merahnya sih sebenarnya Mirip merahnya Mas Datu Mirip ya tapi memang agak beda sedikit Ini punya Fios G 2014 Perorangan dari baru Ini tangan pertama dari baru Gitu teman-teman Tangan pertama artinya belum pernah dibalik nama Dari tangan pertamanya gitu teman-teman Asli warnanya merah Seperti ini dari fakturnya Dibuktikan dari faktur ada Jadi bedanya sama yang taksi kan Dari warna putih atau warna biru atau warna hijau dan sebagainya Nah ini asli dari sesuai fakturnya Perbedaannya sebenarnya kalau Antara Limo dan Fios G ini banyak banget teman-teman Yang pertama yang paling kelihatan dari warna Yang kedua grillnya ini Ini grillnya kromnya asli Walaupun dari Limo bisa dikasih grill asli juga Kita biasanya juga pakenya grill Ori Kalau upgrade tapi ini kita gak upgrade Ini emang aslinya udah seperti ini Ini headlampnya ini udah Proji seperti ini dari bawaannya Kalau Fios G itu teman-teman Kayak gini dari bawaannya Udah ada foglampnya Ori dari bawaannya juga Nah ini body kit TRD ini tambahan Biar jadi TRD Sportivo Kayak dari depan kelihatan seperti ini Ini Nih Bodinya kaleng semua mulus bagus Oke Kita lihat ke samping Nah kalau velgnya ini Velgnya udah saya upgrade Karena saya suka yang warna tutun Tapi ini Kalau teman-teman minat yang ini Velgnya harganya 115 Pakai velg yang ini Nanti kalau pakai velg saya yang lain Yang sama tutun juga Karena ini Velgnya benar-benar mahal teman-teman Yang model ini ya Saya punya JS RS juga Tutun juga itu gak usah nambah Gitu Kalau yang ini 115 Kalau pakai yang Nanti tutun juga yang satunya Nanti saya melihatin Kalau teman-teman mulai TWA Itu gak usah nambah jadi 110 aja Nah biasanya kalau Vios Limu kan Aslinya disini ada Apa namanya Sandnya ya Ini karena Vios G asli Sandnya ada disini Walaupun Limu juga sering kita Tutupin hilangin sandnya disini Kita ganti Disini juga Cuman ini orinya Saya bilang yang orinya teman-teman Ini makanya disini Bodikitnya ada sealernya Disini juga ada sealernya nih Gitu Bodikit sampingnya nih Nah kalau yang Talang air yang model slim ini Ini udah gantian nih teman-teman Tambahan gantian Model slim ini talang airnya Nah terus yang paling susah Dirubah itu Kalau dari Vios Limu itu Kilesnya disini teman-teman Nah Ini udah auto retract Otomatis nutup sendiri ya Kalau kiles ya Nah kalau misalnya ini Padahal kuncinya saya bawa Kalau membuka tinggal di klik aja Nah buka Nanti bukanya itu Sepianya ketika di ACC Oke dari sampingnya Udah jelas Ini kalau bodi kaleng semua ya Dari depan tadi udah Saya ketokin Tuh kaleng semua Dari samping juga sama Kalau handle chrome juga orinya Stop lemnya orinya Ini juga orinya nih List krim belakang Daktil ini tambahan Waktawi model orinya juga Terus ini bodikit Nah ini ada sensor parkirnya juga ori Bawaannya Tuh Muter sini sini Biar kelihatan Kita puterin semua nih ya Tuh Kalau catnya ori mulus Ada sedikit kotor doang nih Nih bersihkan Tuh Sama lah kalau sampingnya Nanti kita lihat bagian dalamnya Oke Kita masuk ke bagian dalamnya Tahun 2014 Tangan pertama dari baru Sesuai faktor Harganya sangat murah sekali kan Nah ini masih mulus banget nih Ini juga ori banget teman-teman Ori Ininya juga chrome nya ori Warnanya ori semua ini Kayak gini ya Ini power wino jelas bawaan Central lock bawaan Tuh kayak gitu Walaupun di Vias limo juga bisa bikin kayak gitu Tuh teman-teman Lihat ini Start stop engine Bawaan Retract juga bawaan Disini ada tombol di setir Juga bawaan Setirnya juga beda ya Sama limo ya Ini Ada apa namanya Pakai kulit Ini Pabrikan nih Jahit pabrikan kulit Gitu ya Kalau limo kan plastik Yang Vios Vios asli tipe E juga plastik Gak ada ininya nih Ini juga belum ada Start stop engine Tuh yang paling istimewa itu Di unit ini tuh ini Udah Ini Matic AC nya digital Ini saya nyalain AC nya digital ya Kelihatan ya AC digital tuh Enaknya AC digital yang seperti ini tuh Temperaturnya bisa kita atur teman-teman Nih Kita nyalain dulu Tuh Ininya bisa kita atur Kelihatan ya Mau berapa Mau 25 Mau 18 Bisa Tuh Tuh Ininya juga bisa atur nih Tuh Bisa kecilin Bisa auto juga Kelihatan ya Jadi bisa pakai auto Ini enaknya auto Sama ini Enaknya Vios Gitu Ini juga Auri bawaan Bawaannya Auri ini Double D nya Auri Kalau yang tipe G Udah seperti ini Ini udah ada bluetooth nya juga Teman-teman Ada bluetooth nya Ini Tuh ya Dan ini disini Ada twitter disini Kalau Vios G Ada disana juga Ada twitter nya Auri juga bawaan Mulus Duster nya Juga mulus semua Pokoknya enak semua nih Dari sini keliatan mulus banget Pokoknya tangan pertama Gimana sih teman-teman ya Pasti mulus banget Joknya juga Auri Masih Auri banget ini Gak ada sobek sama sekali Masih original Terus Apalagi ya AC dingin Disini indikator normal semua Gak ada yang Aneh-aneh Ini juga atas Bersih semua Plafon nya bersih semua Lampu nyala semua Original semua Serba original semua Pokoknya buat teman-teman Yang beli mobil ini Saya yakin Pasti seneng Gak ada kecewanya Tuh Gak ada Bekas lakang Gak ada bekas banjir Sama sekali Saya garansi 100% Teman-teman Ini saya matikan dulu ya Hasilnya Nanti kita lihat Bagasi juga Biar gak usah buka-buka Nih Tuh Tutupnya juga masih enak banget Tuh lihat Belakang juga masih original semua Nah kalau di Vios ini Ini sudah ada Ini disini Tuh Jadi buat penumpang juga lebih memanjakan penumpang Disini ada handrages Dan handrages itu gak kayak Innova yang hybrid sekarang Yang turun sampai ke bawah Enggak ini Beranjalan jadi benar-benar enak Nah nyaman Disini ada tempat minum Disini ada tempat minum Dan joknya benar-benar Bahan kualitas bagus Premium ya ini Karena originilnya Semi kulit sintetisnya bagus banget Oke kita lihat bagian Misinnya Harga ini Rp110 aja Kalau mau teman-teman Apa namanya Pakai balak ini Rp115 nih Ini habis kita cuci ya teman-teman ya Masih ada Gas airnya sedikit-sedikit Tapi mesinnya bagus banget nih Kering Bersih Suaranya halus Masih Ada bintik-bintik Kecapnya semua Belum ada Belum lah Kejangan Kunci lah Tuh Ini minusnya mobil ini Cuma ada di Pajak aja teman-teman Pajaknya off Kenapa mobilnya jauh Di bawah harga pasaran Karena pajaknya off Kita lihat bagian bagasi Tuh Bagian bagasi Juga masih Original semua Masih original semua Lat-latnya bagus semua Ini kemarin Saya yang bawa Ini sementara Saya pakaian saya dulu Karena saya suka yang Matic Tuh Masih original semua Bener-bener Masih bagus Tutup-tutupannya Juga masih enak banget Tuh Kalau usah ditekan Kalau usah diapa-apain Dan nutup sendiri Kita matikan dulu ya teman-teman ya Silahkan yang minat mobil ini Harga Rp110 Kalau pakai velg yang ini Rp115 Cabut berkasnya ini Teman-teman yang mahal Cabut berkasnya Rp18.000.000 Cabut berkasnya Rp18.000.000 Kalau untuk Balik namas Kita restimasi Rp4.000.000 Bayangin aja Harga Rp110 Tambah Rp18 Tambah Rp5 Jadi Rp128 Tambah Rp5 Rp133 Pasaran itu Udah jadi atas nama teman-teman ya Harga Rp133 Estimasi paling banyak itu Itu udah Udah jadi Nama teman-teman semua Jadi bukan cuma Plat teman-teman Tapi udah jadi atas nama teman-teman Artinya Plat AB nih Plat AB Tapi belum atas nama teman-teman Mending Nanti suatu waktu Bisa diblokir Nah ini udah Harga segitu Atas nama teman-teman Sedangkan Kalau pasaran dengan Kondisi mobil yang seperti ini Pasaran di harga Rp150 Jadi big deal nih Nih Mumpung promo 17 Agustus Oke Nah ini Ini tadi kita yang lain nih Ini tadi kita yang lain Yang pertama ada kijang Itu Rp30 juta aja Yang ini Velos Matic Rp135 Rp150 Kita diskon Karena ini Apa Kemerdekaan ya Rp135 Velos Matic Yang ini Asli Velos ya Ini ya Yang ini Rp70 juta aja Yang ini Rp77 Pajak hidup semua Yang ini Rp65 Rp70 Sama cabut berkas 2013 Full upgrade Luar dalam Oke Kita pilih-pilihkan Sedikit-sedikit aja Mobilio Itu kondisi bahan Rp90 Belum sama cabut berkas Kalau sama cabut berkas Rp95 Ini Rp55 Sama cabut berkas Rp60 Ini agak longgarin Karena belum Diceklikin aja Tuh Nah yang ini Facelift Rp110 Pajak panjang Ini juga Matic Ini Rp49 juta Itu Rp55 juta Terus Sama ini Juga ada Mobilio disini Teman-teman Ada Mobilio Kalau yang ini Harga Rp79 juta Udah sama berdikitnya Rp83 Sama cabut berkas Full upgrade Nanti cat baru Warna hitam Oke Gitu teman-teman Kita kembali ke Unit ini Kembali ke Unit ini Silahkan yang minat Langsung di order Saya yakin ini Big deal Karena unitnya Saya yakin teman-teman Gak bakalan kecewa Sama unit ini Saya pakai sebelumnya Gitu Terima kasih Kurang dan lebihnya Mohon maaf Langsung order Langsung hubungi Admin atau marketing We aja Kita ada Instagram Facebook TikTok Kita sering live Kalau siang Itu live Instagram sama TikTok Jam 1 Kita live Instagram sama TikTok Jadi yang mau nonton live Silahkan nanti tanya komen Mau lihat yang mana Silahkan Gitu Kalau misalnya admin yang belum live Langsung di PC aja Min live Gitu Oke Gitu teman-teman Biar teman-teman bisa langsung tahu Alamat kita juga ada disini Saya asli orang sini Buat yang jauh-jauh Mau kirim Papua Kalimantan Sulawesi Sumatera Dimana aja kita pernah kirim Papua kita pernah kirim Sulawesi pernah kirim Kalimantan pernah kirim Sumatera pernah kirim Pokoknya seluruh Indonesia NTB NTT Bali Dan lain-lain Semuanya saya gak sebutkan satu persatu Apalagi cuma Jawa Silahkan buat teman-teman yang jauh Mau datangin Teman yang kuliah Atau Perjaan di Jogja Atau apapun Tekan yang ada disini Suruh kecek disini Boleh Insya Allah Kita manah Terima kasih Kurang dan lebihnya Mohon maaf Bila itu Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton